LAPAS CAYU AKU BELIAT KAMAT DUDI TIEX Selamat pagi Assalamualaikum semuanya Salam Bilyar Tanpa Judi Sini kita tempat latihan Ada Rafa Lagi latihan Masih belum sempat Membuat tutorial terbaru Daripada kosong Saya akan membahas tentang Bagaimana cara Meluruhkan meja bilyar Jadi teman-teman biar kalian tahu juga Paling tidak enak ya Kalau kita main Jalan bolanya gak lurus Nah pertama kita lihat dulu dari water pass Ini kalau kita lihat fokus di gelembungnya Kalau posisi seperti ini Artinya Posisi meja lebih tinggi Sebelah kiri Nah Antara dua Apa kita mau menurunkan Sisi bagian sini Atau mau menaikkan di bagian sini Nah di meja ini ada di Kakinya Ini bisa tempat setel meja ya Bisa Apa yang namanya Kaki meja ini ada setelan kemiringan Dia bisa naik Bisa turun Ini caranya diangkat Harus rame-rame ngangkatnya Bisa diputer Tinggal teman-teman Lihat lagi gelembungnya Sampai benar-benar ke tengah Kalaupun Ada lagi Kalau posisi seperti ini Kita lihat juga Ini harus gelembungnya di tengah Nah ini kayaknya lebih Lebih rendah di sini ya Ini ikit Hanya beberapa milis saja Semuanya di cek Di sini Kemudian di sini Semuanya ada Tempat setelan kaki meja Kalaupun di sini Teman-teman Sudah setel kemiringan dari kaki Tapi Gelembungnya Tetap gak sesuai Seperti ini Atau Seperti ini Nah ini masalahnya Berarti ada di dalam batu Jadi ini kan batunya Ada tiga bagian Satu Dua Tiga Kesalahannya Pasti ada di bagian batu Bisa Batu bagian sini turun Bisa bagian batu sini turun Ataupun di sini Pertama-tama teman-teman Buka Baut body Semua baut body ini berada di Di sini Ini Ini baut pinggiran meja ya Baut body Kalau Biasanya dia pakai kunci Ukuran 14 14 14 14 14 14 Atau 12 Biasa 12 Ini Ini juga kebetulan mejanya miring Miring tapi Karena di posisi Di batu ini Dia ada yang naik Dan ada yang turun Nah di sini Terasa Terasa banget Ada celaknya Seperti Apa ya Bundukan batu di sini Kalau batunya Teman harus Memiliki kunci yang lengkap Kalau ingin mempongkar meja pribadinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini bantalnya sudah lepas Jadi tinggal kita pisahkan di bagian ini Biar bantalannya mudah diangkat Kalau ini masih Nempel semua bagian bantalannya Seharusnya dipisah dulu Biar mudah diangkat Ini berarti buat Buka baut poket ya Sambil ngomong lah kau Masa aku yang ngomong terus Jelas ya? Bapak Ini tujuan kita ini Untuk install Semiringan batu Dan narik Kainnya Kainnya kurang kencang Kurang kencang? Ya Jadi kalau kainnya kurang kencang Sudah berapa lama Bapak Jadi teknisi meja? Jadi sejak di Palembang ya? Iya sejak di Palembang Jadi bapak ini emang Baru berapa kali ikut Pasang meja disini Udah paham Pintar sekali bapak Lama-lama jadi orang Palembang Ini udah Bapaknya dilepas semua nih Berarti kalau ini gak usah lagi ya Ini udah bisa diangkat Oke Bantalan di bagian ini Udah bisa dilepas Sekarang tinggal Bantalan yang Ini Ini Dan itu Pepot ini Kalau miringnya Dia di bagian batu ini Jadi harus dibongkar semua Makanya kalau Mau pasang meja Seharusnya Dari jadian kaki Kemudian rangkanya Ini semua Harus di water Tepat dulu Setel kemiringan dari bawah Kemudian setelah batunya naik Juga Setel juga kemiringannya Jadi jangan Terjadi Pas Mejanya udah kepasang Malah Ada kemiringan lagi Di bagian batu Terepot Sudah kebuka semua Sekarang tinggal Kita buka lakennya Ini harus hati-hati Karena kalau gak hati-hati Nanti bisa Buat lakennya sobek Harus satu-satu ya Pakai itu ya Kalau ditarik langsung Sobek Atau juga ya Ditarik Lebih amannya gini Ini baut-bautnya Juga harus teman-teman Ingatin posisinya Dimana aja Kalau saya udah pasti lupa Ini Repot Repot Nah Ini penyakitnya udah kelihatan nih Ini seharusnya di bagian batu ini Sama ini Semuanya rata ya Ini paling Paling nanti Batunya diangkat sedikit Ini kan Nah Disini kan ada Posisi batu Kayu Dan kayu Nanti diganjal Di bagian sini Bener ya Diganjal disini kan Antara ini kan Diganjal Diganjal Ini gak terlalu parah Penyakinnya Masih bisa raut jalan Nih Nih Diganjalnya pakai ini Ini ada yang jual nih Nggak ada Kayunya ada yang jual Untuk kebangunan Untuk kebangunan Kayu apa namanya Apanya saja sih Oh Dibuat begini ya Nanti tinggal dimasukkan sini Nah Misalkan ini kurang tinggi Tinggal Diangkat batunya Ini juga tinggal didorong Dikit Sampai Batunya bener-bener rata Tetap dengan panduan Waterpost Oke Waterpostnya Enggak Tepat di tengah Memang ada Polisi tidur Disini Sekarang kita coba Yang mana yang buka Ini bang Tinggal pencer Iya Kita coba lu Jadi teknisi Terus Yang ini Batu buka semua ya Coba dulu Buka ini Buka semua ya Batu tengahnya aja Sudah Yang itu lagi bang Soalnya ini bang Sudah cocok dari teknisi ini Sudah? Sudah Jadi tadi emang Kemiringannya dikit ya Tidak perlu diganjel Tinggal diapain tadi Dibuka ya Ini dibuka tadi ya Kalau dibuka terus dikencingin gitu Sambil diukur ulang Dikit ya Dikit ya Tapi tetap aja repot nih Kalau miripnya dari batu Ini juga tadi kan Ada Ratah Batu ini sama ini Sekalian dibenerin Nanti di Dempul ulang Biar batunya rata Kalau Kemiringannya lumayan parah Ya Seperti yang saya bilang tadi Ini akan ganjel Tinggal teman-teman Akalin aja Di bagian sini Sini Atau Biar batu ini Jika ada meja sendiri Boleh dilengkapi dulu Kunci-kuncinya Dan teman-teman Tinggal Praktikan Asal berani Berani nanggup risiko Jadi repot juga ya Kalau mirip dikit aja Langsung ini Masih harus dicek satu-satu Jadi kalau pasang meja dari awal Batunya dulu ditaruh Batunya dulu ditaruh Kalau pasang meja dari awal Batu ditaruh Baru Dimasuk-masuk ke sini Kayak ini misalnya kan Diambil yang penuh tinggi Kadang ada juga meja yang punya Bau setelan kan Oh ada juga Ada juga Meja apa itu biasa Murai Orindai Itu kadang-kadang Superior Superior Di mana dia bawa setelan Bok setelannya Di sisi sini bang Oh bisa diangkat ya Iya Bisa diputar Pakai laut aja Tapi kalau ini kan Bok setelan yang gak ada Kita harus ganjar Kalau ada bok setelan Gak perlu pakai ini Gak perlu pakai ini Oh gitu Kalau ini gak ada kan Bok setelannya Nah jadi Ini saya punya meja Emang baru tahu nih Jadi disini ada bok setelan Nah nih Kalau meja ini Ada bok setelannya Jadi kalau Udah terpasang Batinya tinggal diputar dari sini Iya Tapi bawah Tapi lebih kecil Bok bawahnya Pakai obeng main Obeng main Iya Obeng picak Obeng picak Kalau bisa pada Kalau muri ada Baru tahu Sudah berapa lama Mejain disini Baru tahu Kalau disini ada bok setelan Sudah dicek semua nih Kelurusan nih Tinggal dipasang tempul Tempul yang lama Di bersihin dulu Biar gak lumpuk Kalau meja Ipor dia Batunya warna hitam Kalau Lohkan warna putih Nah ini udah selesai ya Karena Kita Videonya tentang Styl kemirnya meja Sebatas ini aja Karena kalau Mau pasang laken Ini lama Harus dijelasin Dari awal lagi Saya juga mau Ada kerjaan Dikit Yang jelas Kalau udah Rata Ini ditempul Dempulnya diratakan Terus Biarkan kering Kemudian Diamplas dulu ya Udah kering Diamplas lagi Biar rata lagi Tinggal Pempasang laken Oke Itu saja Thank you Bang Rian Salam biliar Tanpa judi